oke ini dia cara set up ear monitor di pedal board bagian kedua ya setelah lame bagian ke satu ini ada bagian kedua ada sedikit upgrade di atas pedal board yaitu ada mixer kecil ya yang micromix MX400 ini jadi kegunaannya tuh buat masukin klik ke dalam ear monitor ini ya biar tambah simple tapi tambah ribet juga dikit sih tapi sih emang harus ditempel di pedal board ya teman-teman di pertama-tama harus ada yang namanya comparter ya gini ya comparter plug atau jack ini buat input dari aux panggung ya jadi langsung dimasukin ke input yang nomor satu teman-teman tuh gitu yang keduanya yaitu klik dari sequencer ya yang dari laptop terus ini yang aux panggung ya teman-teman terus kenapa ini masih dipakai karena ini gunanya untuk preamp ear monitor gitu teman-teman kali ini masuknya disini outputnya output dari sini output dari mixer kecil ini masuk ke input monitor input ini masuk ke sini nih jadi bisa diatur yang udah dimix dari sini kliknya seberapa besar segimana gitu terus yang aux monitornya sebesar apa sekenceng apa bisa diatur sendiri terus otomatiskan masuknya ke sini lalu ini bisa disetting antara mono atau stereo gitu ini sepertinya enaknya gitu bisa disetting mono atau stereo jadi makanya masih dipakai terus suara gitarnya keluarnya masih tetap dari output efek sini seluruhan suka di i-box lalu keluar masuk lagi ke mixer chromon MX 400 lalu keluarlah masuk ke panggung langsung ke mixer ya teman-teman itu lalu yang output ini masuk ke transmitter wireless ya yang kecil ini bisa digedein dari sini kalau suara gitar sendiri terus kalau yang suara keseluruhan dari sini bisa digedein disini itu teman-teman ya sekian dulu pembahasan ilmonitor yang di pedalboard Oke yuk teman-teman mangga Assalamualaikum selamat menikmati